Oke Sobat, malam ini saya kedatangan di VLCD Shop Aquos 32in dalam keadaan mati total Oke, setelah saya bongkar dan saya cek power supply, inilah power supply-nya Ternyata salah satu MOSFET sudah tidak ada Oke, ini power supply-nya harusnya ada dua Oke, ini satu, yang ini sudah keadaan tidak ada Oke, mungkin saya akan coba dengan memasang gacun tiga kapel pada power supply ini Kalau biasanya kita harus pakai gacun yang lima kapel Tapi ini saya akan coba pasang gacun yang tiga kapel Ini adalah gacunnya, yaitu saya gunakan gacun Untuk TV 29 Untuk TV 29 Sebelumnya kita harus memodif gacun ini menjadi empat kabel Oke, caranya kita lepas dulu Ada dua diode, dua diode ini Ini adalah diode ini, 4148 Oke Karena malam ini, agak susah Jadi ini ada diode 4148, ada dua biji Ini adalah diode ini, di sini tertera D3 dan D4 Dua diode ini harus kita lepas Dan nanti kita akan pasang satu kabel pada katorda D3 Oke Dan inilah penampakan gacun yang sudah dimodif dengan 4 kabel Kabel putih ini adalah kabel yang saya hubungkan ke katorda dari D3 Yang tadi saya buka Saya lepas Oke, selanjutnya kita pasang Karena MOSFET ini sudah memang sudah tidak ada Ya kita biarkan saja Kalau MOSFET ini ada Memang kita harus lepas Dan yang satu kita sisakan, tidak apa-apa Masalah Oke, tidak ada masalah Dan selanjutnya Ini kita pasang Cara pemasangannya Diode Kita kasih lapisan dulu Gacunnya Kita pasang di sini Oke Oke Seperti biasa Untuk kabel merah Untuk kabel merah Kita pasang ke kolektor Ada Kaki Bekas Bioda Mosfet yang kita buka Mosfet yang sudah terbuka Kita pasang ke kolektor Untuk kabel merah Oke Seperti biasa Untuk kabel merah Kita pasang pada Kaki kolektor Mosfet Oke Untuk selanjutnya Untuk pemasangan kabel Kabel merah Kita pasang pada Kaki kolektor Ravu Untuk Untuk Baliknya Ini Kalau diurut Ini adalah Kaki Trapu Kalau diurut Jadi kita pasang Ke kolektor Kaki Trapu Dan untuk kabel hitam Biasa Kita pasang pada Ground Sini Untuk kabel hitam Kita pasang pada kaki Elko Min 400V Untuk kabel putih Kita pasang pada Tepuk kabel hitam Tepuk kabel hitam 24V Dari PSU 24V 24V Disini ada dua kabel jumper jadi yang sebelah sini yang itu pada kaki J 14 oh bukan kaki J 16 ya jumper 16 ya betul ada jumper 16 kita pasang di untuk kabel biru kita pasang pada kaki optocoper kaki nomor 4 di sini ada dua optocoper kita pasang yang sebelah sini di kaki nomor 4 dan saatnya kita tes tegangan oke saatnya kita tes Ini adalah tegangan 12V Untuk standby Ada di Tegangan 9 dan 8V Ini adalah tegangan standby Saatnya untuk pengujian Kita pasang pada Mainboard TV LGD Sub-Aquas Terima kasih telah menonton!